Lancang kuning Lancang kuning merupakan nama kapal dalam legenda cerita rakyat Melayu. Dalam lirik lagunya disebutkan bahwa lancang kuning juga berlayar di malam hari. Hmm bagaimana mungkin di zaman itu belum ada GPS dan teknologi pun belum berkembang? Begini, sejak zaman dahulu kala telah terbentuk kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk mengupayakan kapal berlayar dengan selamat. Mulanya mereka memanfaatkan tanda-tanda alam dan bintang di malam hari untuk menentukan posisi dan arah kapal. Lalu mulai berkembang berbagai cara untuk memperkirakan arah angin, arus dan gelombang laut, serta cuaca. Cukup berhasil, bahkan sejumlah penjelajah mampu berlayar lintas benua meskipun belum ada peta bumi dan peta laut yang jelas dan akurat. Namun banyak juga yang mengalami musibah dan hilang di lautan. Masa lalu harus jadi pelajaran? Listen learn, kata orang barat. Di masa sekarang, keselamatan pelayaran diatur secara internasional dan memanfaatkan berbagai teknologi, baik yang konvensional maupun yang canggih, dan perkembangannya juga sangat pesat. Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang secara teknis dibina oleh Direktorat Kenavigasian. Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai bertanggung jawab untuk menata segala unsur di luar kapal yang berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran agar lalu lintas pelayaran dapat berlangsung secara lancar, aman, nyaman, dan tetap memperhatikan kepentingan perlindungan lingkungan bahari, kepentingan ekonomi, serta berbagai kepentingan strategis lainnya sesuai dengan amanat. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dengan mengacu kepada Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, Konvensi Keselamatan Jiwa di Laut atau SOLAS, Konvensi Pencegahan Tubrukan di Laut atau KOLREX, serta berbagai konvensi, resolusi, dan regulasi terkait lainnya. Apa iya Distrik Navigasi mampu melakukan itu semua? Kalau sendiri, ya tentu tidak mampu. Distrik Navigasi senantiasa berdampingan dengan kantor sah bandar dan otoritas pelabuhan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kepelabuhanan, serta memastikan kelaikan kapal, baik dari aspek teknis maupun pengawakan kapal. Di samping itu, koordinasi dengan institusi terkait lainnya pun wajib dilakukan, sehingga pada akhirnya terwujud keselamatan, kelancaran, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Wah, 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 Indonesia kan merupakan negara maritim yang sangat luas. Lantas, bagaimana cara mewujudkan tugas berat ini? Nah, begini. Melalui Peraturan Menteri Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, telah ditetapkan 25 kantor distrik navigasi di seluruh Indonesia. Masing-masing bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi kenafigasian sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelayaran dan peraturan pemerintah tentang kenafigasian di dalam wilayah kerjanya yang dibagi sedemikian rupa tanpa mengenal batas wilayah administrasi pemerintah daerah demi efektivitas dan efisiensi operasional pelayanannya. Bagaimana dengan Distrik Navigasi Dumai? Wilayah kerja Distrik Navigasi kelas 1 Dumai meliputi seluruh wilayah perairan Provinsi Riau hingga sebagian wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang luasnya mencapai 145.058 km persegi yang terdiri dari 80% atau 116.000 km persegi wilayah daratan dan 29.000 km persegi atau 20% wilayah perairan dengan total garis pantai sepanjang 1.352 nautical mile. Dalam wilayah kerjanya, terdapat 149 pulau yang diantaranya 83 pulau merupakan pulau berpenduduk dengan total populasi sekitar 5,9 juta jiwa yang tersebar dalam 12 wilayah pemerintah daerah tingkat 2 yaitu 10 kabupaten dan 2 kota madia. Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus negara maritim terbesar di dunia dan Provinsi Riau merupakan provinsi dengan masyarakat yang syarat dengan kehidupan kebahariannya. Wah, itu juga masih terasa sangat luas dan berat. Ya, memang, ini merupakan tantangan, tapi tanggung jawab tetap harus berhasil dilaksanakan. Berbagai tantangan dalam mensukseskan tugas kenafigasian untuk mewujudkan keselamatan pelayaran ada di depan mata. Misalnya, satu, selat Malaka yang merupakan alur pelayaran sempit terpadat di dunia menurut Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Perairan ini merupakan selat yang dipergunakan bagi lalu lintas pelayaran internasional atau istilah bulenya Straits Used for International Navigation. Berbagai jenis kapal melintas di perairan ini dengan berbagai ukuran kapal hingga mencapai panjang 470 meter dengan draft maksimal 19 meter. Mulai dari kapal feri cepat hingga ULCC atau Ultra Large Cruise Carrier dengan volume lalu lintas lebih dari 80 ribu kapal setiap tahunnya. Di wilayah ini juga terdapat Deepwater Route di mana kapal dengan draft yang besar hanya memungkinkan melewati jalur ini. Mereka lebih memilih jalur ini daripada melalui selat Sunda atau selat Lombok akibat efisiensi waktu, jarak, dan biaya yang didapatkan. Dua, posisi geografis wilayah kerja distrik navigasi kelas 1 Dumai berbatasan dengan wilayah perairan negara tetangga di mana masih terdapat sejumlah segmen batas laut dengan negara tetangga yang belum diperjanjikan atau disepakati. Tiga, keberadaan dan aktivitas pelayaran feri cepat atau fast feri yang melayani angkutan penumpang domestik antar pulau maupun internasional yang cukup padat dengan frekuensi tinggi dan rute yang beragam. Empat, keberadaan sejumlah instalasi bawah air seperti jalur pipa minyak dan kabel telekomunikasi serta bangunan di perairan seperti anjungan minyak lepas pantai dan sebagainya. Lima, pertumbuhan aktivitas dan pemanfaatan perairan yang mendukung kegiatan perkapalan dan kepelabuhanan seperti area labuh jangkar, area ship-to-ship transshipment, layup area, perairan pandu dan kegiatan pemanduan serta potensi penyediaan area pengungsian kapal. Enam, pertumbuhan terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus seiring dengan pertumbuhan angkutan barang dan penumpang, industri dan aktivitas pelayaran di wilayah riau termasuk keberadaan galangan kapal. Ini juga harus dipastikan tertata dengan baik. Harus didukung. Ini sangat menunjang bagi peningkatan ekonomi dan perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia atau istilah asingnya Indonesian Fulcrum. Banyak sekali. Tunggu dulu, tantangan masih ada lagi. Tujuh, area konservasi laut di wilayah perairan riau. Harus dipastikan tatanan alur pelayaran dan aktivitas pelayaran tidak membawa dampak buruk terhadap lingkungan bahari. Delapan, objek-objek wisata bahari di provinsi riau. Sembilan, aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir yang tinggi yang merupakan aktivitas yang telah membudaya sejak zaman nenek moyang harus dihormati dan dijamin dapat tetap berlangsung dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih selamat. Sepuluh, kondisi hidrooseanografi. Ini bahaya sesungguhnya yang tidak terlihat di permukaan air. Dalam menata alur pelayaran dan ruang perairan, kontur kedalaman perairan dan bahaya terpencil harus dapat diidentifikasi secara akurat. Sebelas, keberadaan 50 pelabuhan umum yang masih dapat bertumbuh menurut hirarki kepelabuhanan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional atau RIPN harus dikawal dengan penataan alur masuk pelabuhan dan lalu lintas pelayaran yang baik. Dan pokoknya masih banyak lagi deh. Ternyata demikian berat ya. Ini pasti membutuhkan sumber daya yang cukup serta komitmen yang kuat. Benar sekali. Menunaikan tanggung jawab ini tidak semudah membalik telapak tangan. Namun ini adalah amanat dan harus diselesaikan dengan baik demi negara dan bangsa demi kepentingan berbagai lapisan masyarakat. Ingat, NKRI harga mati. Jadi begini, dalam melaksanakan amanat, tugas, dan tanggung jawabnya, Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai senantiasa mengacu kepada berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundangan Nasional, Konvensi maupun Regulasi Internasional yang berlaku dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan orientasi pelayanan ini, Distrik Navigasi berpedoman pada visi dan misi pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang tentu saja sebagian menjadi tugas bagi Pak Menteri Perhubungan dan Jajarannya. Oke, oke, tapi apa saja yang dilakukan oleh Distrik Navigasi? Sabar, sekarang kita kupas sampai tuntas. Inti dari pelayanan Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai adalah menyelenggarakan penataan alur pelayaran dan perlintasan di laut, survei hidrografi, dan pemetaan serta tugas pengamatan laut lainnya, menyediakan, membina, dan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran atau SBNP sebagai penanda terhadap berbagai hal dan kegiatan di perairan untuk memudahkan para nahkoda dalam mengatur pergerakan kapalnya. Menyediakan, membina, dan menyelenggarakan telekomunikasi pelayaran sebagai media penyampaian berita keselamatan pelayaran dan telekomunikasi mara bahaya pelayaran yang mendukung kelanjaran operasional kapal dan meningkatkan kewaspadaan maupun respon atas musibah di laut. Melaksanakan survei, evaluasi, dan analisis guna menunjang berbagai aktivitas maupun kegiatan pembangunan di pesisir, di perairan, serta pemanfaatan ruang perairan melalui pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi serta pembinaan terhadap pihak terkait. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak terjadinya ancaman terhadap kelancaran lalu lintas di alur pelayaran, keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Lantas, modalitas yang dimiliki apa? Untuk melaksanakan tugas tersebut, Distrik Navigasi Kelas 1 Dume diperlengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana, antara lain, peralatan survei hidrografi dan kartografi yang digunakan untuk melaksanakan survei hidrografi, kartografi, analisis, dan evaluasi kondisi perairan, keberadaan aktivitas di perairan, dan keselamatan pelayaran. 113 sarana bantu navigasi pelayaran atau aids to navigation yang terdiri atas 6 menara suar, 55 rambu suar, dan 52 pelampung suar yang berfungsi untuk menandai bahaya pelayaran, menunjukkan pelayaran yang aman untuk dilayari, menandai kerangka kapal di perairan, membagi jalur lalu lintas kapal, menandai keberadaan instalasi vital di perairan, dan masih banyak lagi. Di samping itu terdapat pula 99 unit sarana bantu navigasi pelayaran yang dibangun dan diselenggarakan oleh instansi lainnya maupun pihak swasta untuk menunjang kegiatannya. 7 stasiun radio pantai atau coastal radio station yang dilengkapi dengan Global Maritime Distress Safety System atau GMDSS dan melayani penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran, penyiaran berita keselamatan dan marah bahaya pelayaran, serta menjembatani komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan SAR. Ini masih ditunjang dengan infrastruktur VTS atau Visual Traffic Service dengan stasiun yang terletak di Dumai dan sejumlah sensor AIS atau radar di berbagai lokasi. Itu saja. Tunggu dulu, itu baru intinya saja. Penyelenggaraan ketiga fungsi tersebut harus ditunjang dengan fungsi teknis dan manajerial yang diselenggarakan pada pangkalan kenavigasian Distrik Navigasi Klas 1 Dumai yang berlokasi di Jalan Datuk Laksamana, Dumai Timur, Kota Dumai, di mana terdapat Kantor Distrik Navigasi Klas 1 Dumai seluas seribu meter persegi yang dibangun pada tahun 1995, di mana juga terdapat Laboratorium Pengematan Laut yang melaksanakan fungsi hidrografi, pemetaan, observasi, dan analisis keselamatan pelayaran. Dermaga kapal negara kenavigasian sepanjang 70 meter di Pelabuhan Dumai yang dibangun pada tahun 1995 dan di Mundam yang dibangun pada tahun 2013, 2015, 2016 dengan panjang dermaga 100 meter dan panjang tristel 428 meter. Instalasi bengkel kenavigasian seluas 550 meter persegi yang dibangun pada tahun 1992 berperan melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana-prasarana kenavigasian. Instalasi gudang logistik kenavigasian seluas 295 meter persegi yang dibangun pada tahun 1992, Taman Pelampung atau Bowie Bass seluas 1660 meter persegi yang dibangun pada tahun 1978 merupakan lapangan penumpukan peralatan SBNP khususnya pelampung suara serta peralatan kenavigasian lainnya. Di samping itu, masih terdapat sejumlah fasilitas pangkelan lainnya yang menunjang operasional dan manajemen distrik navigasi kelas 1 Dumai. Hmm, banyak juga yang harus diurusi ya. Ups, masih ada lagi. Bahkan yang ini adalah unsur penunjang yang sangat vital bagi pergerakan operasional kenavigasian. Distrik navigasi kelas 1 Dumai juga diperkuat dengan armada kapal negara kenavigasian yang saat ini berjumlah 7 unit yang terdiri dari 2 unit kapal induk perambuan, 3 unit kapal inspeksi, dan 2 unit high speed rigid inflatable boat. Armada kapal negara kenavigasian ini bertugas untuk memasang, merawat, memperbaiki, dan menjaga alat-alat SBNP seperti rambu suar, pelampung suar, menara suar, pergantian penjaga menara suar, dan distribusi logistik untuk para penjaga menara suar, serta perlengkapan operasi menara suar. Lalu, dengan wilayah kerja yang luas, banyaknya komponen, serta luasnya rentang kendali dalam tugas kenavigasian ini, bagaimana cara pengolalaannya? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting dan sulit nih. Tapi, oke lah, begini. Ini persoalan manajerial. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Perkembangan kondisi yang ada, eskalasi tuntutan administratif, kinerja dan akuntabilitas, struktur organisasi dan tata kerja distrik navigasi kelas 1 Dumai telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Perhubungan, di mana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kenavigasian, ditetapkan sejumlah jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. Di samping penugasan SDM pada kantor distrik navigasi kelas 1 Dumai, serta instalasi kenavigasian yang terdapat di lokasi pangkalan kenavigasian, tenaga-tenaga fungsional juga ditempatkan pada setiap instalasi menara suar, stasiun radio pantai, dan stasiun VDS yang berada di luar pangkalan distrik navigasi kelas 1 Dumai, serta pada armada kapal negara kenavigasian. Pelaksanaan pengawasan, pengaturan gilir tugas, pembinaan, serta pengendalian personil operasional atau tenaga fungsional, dibantu oleh koordinator kelompok fungsional, yang dibimbing oleh bidang operasi dan tata usaha. Segala kebutuhan logistik dan peralatan, termasuk aset, dikelola oleh bidang logistik. Begitu prinsip dasarnya. Tapi itu saja tidak cukup. Lantas, apalagi? Begini, untuk mengatasi kekurangan dan ketertinggalan yang ada, serta untuk menjawab tuntutan peningkatan pelayanan di berbagai aspek, maka harus dilakukan inovasi, perubahan. Sekali lagi, inovasi, perubahan. Pertumbuhan dan peningkatan kinerja dan pelayanan tidak cukup secara linier saja. Harus bertumbuh secara eksponensial. Distrik navigasi kelas 1 Dumai selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi yang tepat, serta langkah-langkah peningkatan kinerja, pelayanan, akuntabilitas, dan integritas. Hal ini antara lain dilakukan melalui upaya penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Kedepan, tugas-tugas dan tanggung jawab kenafigasian harus diperkuat dengan risk assessment, risk management, dan perencanaan yang muantap. Inovasi di bidang peningkatan penataan alur pelayaran juga telah dipersiapkan. Penataan alur pelayaran dan perlintasan di laut dalam wilayah kerja distrik navigasi kelas 1 Dumai membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit di mana perlu dilakukan survei, analisis, dan studi mendalam sebelum ditetapkan dengan keputusan Menteri Perhubungan. Menyikapi keterbatasan sumber daya dan waktu tersebut telah disiapkan sebuah terobosan atau strategi yaitu menyusun rancangan umum, tata alur pelayaran atau rutab, dan melaksanakan survei mandiri. Dengan rutab, pelaksanaan survei penataan alur dapat terlaksana secara berkesindambungan, terarah, dan tepat sasaran. Dengan kekuatan dan modalitas yang dimiliki oleh kelompok dan laboratorium pengamatan laut, dilaksanakan survei mandiri minimal 2 lokasi dalam 1 tahun. Dalam rangka peningkatan pelayanan, juga digagas inovasi berupa, pemanfaatan teknologi IT secara lebih luas dan intensif, kerjasama dengan berbagai stakeholder keselamatan pelayaran di wilayah Provinsi Riau, pembinaan mental dalam rangka membangun etos kerja yang kuat, serta peningkatan integritas, kapabilitas, dan kinerja. Dengan semua itu, diharapkan Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai dapat segera menjelma menjadi unit pelaksana teknis Direkturat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat menghasilkan kinerja dan pelayanan yang terbaik. Wow! Sekali lagi, wow! Tapi sejauh ini, apa saja sih manfaat yang sudah diberikan kepada masyarakat? Hmm, pertanyaan yang semakin tajam. Kalau bicara manfaat, ya sangat luas manfaat yang diberikan. Ada manfaat langsung, ada juga dengan cara yang tidak langsung. Yang pasti, kinerja Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai telah membantu kelancaran lalu lintas, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di setiap alur pelayaran dan alur masuk pelabuhan dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai, termasuk juga di alur pelayaran terpenting di dunia, yaitu Selat Malaka. Di samping itu, Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai juga memberi kontribusi melalui penandaan wilayah terluar NKRI pada perairan yang berbatasan dengan negara tetangga, perlindungan terhadap aset vital di perairan maupun di bawah air, bantuan komunikasi, survei, penandaan, dan SAR dalam penanganan musibah pelayaran dan kerangka kapal, pemberian pertimbangan teknis terhadap rencana pengembangan TERSUS, TUKS, kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengurukan, reklamasi dan rekomendasi terhadap rencana pembangunan SBNP oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah lainnya, penataan alur pelayaran dan tata cara berlalu lintas bagi kapal-kapal, peningkatan kewaspadaan di perairan atau bahasa kerennya Situation Awareness melalui berita keselamatan atau Marine Safety Information, noon position atau laporan tengah hari, master cable atau berita kedatangan kapal, berita mara bahaya atau distress call, panggilan segera atau securit, traffic information atau informasi lalu lintas kapal, a light service atau berbagai komunikasi lainnya untuk menjembatani komunikasi kebutuhan kapal untuk disampaikan kepada operator pelabuhan, otoritas kepelabuhanan, agen kapal atau perusahaan pelayaran, serta kepada pihak yang terkait. Dengan demikian, insya Allah tanggung jawab dan tugas mulia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi manfaat bagi musa dan bangsa. Namun tugas sebelum selesai, pelayanan, perjuangan, perbaikan, perubahan dan peningkatan tetap harus berlangsung. Kiranya Tuhan meridoi. Amin!